Halo selamat pagi pepersa hari ini tanggal 24 Juni 2024 merupakan hari pertama untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dimana tempat saya melaporkan pada pagi hari ini yakni di SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta sudah terlihat ada posko dari suku dinas pendidikan wilayah 2 kota administrasi Jakarta Selatan dimana tadi kami sempat berbincang dengan ketua posko yang mengatakan bahwa untuk sistem pendaftaran jalur zonasi ini semuanya dilakukan secara online ini artinya untuk orang tua yang datang pada pagi hari ini merupakan orang tua yang ingin mengecek kembali atau melakukan sejumlah perbaikan seperti misalnya pada melakukan riset kata sandi dan juga untuk melapor terkait dengan PTO atau surat pemindahan tugas orang tua sementara untuk hari ini sendiri yakni merupakan pendaftaran dan juga pemilihan yang akan dilakukan dan berlangsung mulai dari tanggal 24 hingga 25 Juni dan untuk proses seleksinya pun akan berlangsung sama yakni 24 dan juga 25 Juni dan untuk pengumumannya sendiri nantinya akan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan untuk sejumlah siswa nantinya yang berhasil terpilih dan diwajibkan untuk melakukan lapor diri yang akan disenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024 dari pukul hingga pukul 2 sore waktu Indonesia Barat sementara pada proses tahapan sebelumnya ini sudah dilakukan tahap prestasi dan juga tahap afirmasi dan hari ini akan berlangsung untuk tahap zonasi sementara demikian dari Jakarta saya Aya Nufus, Seto Ainews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati hari ini tahapan yang namanya zonasi ya untuk CPDB gitu kemarin kita awali dari prapendaftaran dari tanggal 20 Mei Alhamdulillah semuanya berjalan lancar banyak beberapa peserta didik dan orang tua peserta didik hadir nah kebanyakan terkait dengan kependudukan itu kemarin prosentasenya lebih banyak yang kedua prosentasenya tentang teknis pelaksanaan dan yang ketiga itu tentang regulasi pertanyaan seputar itu nah kemudian dilanjutkan dengan tahap prestasi dan Alhamdulillah juga lancar kemudian berikutnya minggu berikutnya setelah seleksi kemudian ada lapor diri dipastikan bahwa ketika sudah dinyatakan diterima ketika tidak lapor diri itu nanti akan berdampak pada tidak diakuinya sebagai peserta didik nah maka kita juga di hari kedua lapor diri bagi yang belum kita jemput bola kita panggil kita minta keterangan jika memang dia tidak lapor diri alasannya apa harus ada surat pernyataan nah yang berikutnya ada tahapan setelah prestasi ada afirmasi ya dikhususkan bagi pengemegang KCP plus kemudian Panti kemudian DTKS dan seterusnya nah kita sekarang lagi zonasi dan mudah-mudahan lancar dan Alhamdulillah dari tadi pagi kita sudah buka dari jam 7 untuk pelayanan teman-teman tapi secara sistem jam 8 juga kita sudah mulai kemudian nanti sampai jam 4 sore dan Alhamdulillah hari ini cukup lumayan kondusif tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya oh oke untuk zonasi sendiri kan artinya yang diperlukan sekolah ya Pak ya betul Alhamdulillah hari ini paling tadi ada informasi dari operator ada yang salah password sehingga riset password jadi untuk terkait dengan teknis zonasinya sampai hari ini belum ada jadi bisa dipastikan ketika tidak ada yang mendatang ke posko berarti dia sudah bisa melakukan pendaftaran online tanpa kendala gitu jadi seperti itu jadi kami gampang untuk memastikan bahwa ketika posko tidak terlalu ramai berarti dalam hal ini pelaksanaan online sudah berjalan semestinya gitu berarti kalau terkait dengan zonasi yang berdasarkan rekan, 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 atau keluarga jadi kalau zonasi itu kan untuk SMA maupun SMP ada 3 zona ya satu prioritas pertama itu yang satu RT dengan sekolah misalnya katalah ini RT-nya RT-1 di sekolah A maka CPDB di RT-1 itu menjadi karpet merah nah ketika RT-1 belum atau CPDB-nya kurang dari kuota maka dia akan ke zonasi prioritas 2 di RT-RT yang bersinggungan kanan, kiri, depan, belakang nah kemudian zona ketiga itu di RW maupun kelurahan seperti itu oh iya kita adakan selesi 3 hari jadi Senin, Selasa, Rabu nanti Kamis dan Jumat adalah lapor dirinya jadi Senin sampai Rabu tapi Rabu hanya sampai jam 2 kemudian jam 5 pengumuman seperti itu terima kasih Pak sama-sama selamat menikmati 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 Lupa pasport, lupa pasport. Lupa pasport ini ya? Emang gimana sistem awalnya? Kena tahu sih anak saya yang bikin pasport ini dia lupa. Lupa? Tapi untuk sistem online-nya sendiri mudah nggak? Mudah sih, cuma kalau saya dibimbing masih bisa. Cuma kalau untuk sendiri saya masih bingung. Tapi sejauh ini untuk jalur jurnasi sendiri, menurut Anda bagaimana? Lumayan bagus lah maksudnya untuk semua wilayah ya. Jadi gimana ya, ya maksudnya ke inilah kecandak lah buat yang belum kedaptar atau belum masuk. Di Permuda gitu ya? Iya di Permuda. Terima kasih. 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 Terima kasih.